Kisah Bangsa Petualang Jelit 7. Hal ini dia ingat belakangan, maka diam-diam dia mengeluarkan keringat dingin di punggungnya. Walaupun begitu, keras sekali niatnya merobohkan Cien, dia sangat bandel dan berani. Tanpa menghiraukan bahwa orang memikir baik untuk dirinya, dia mulai dengan penyerangannya pula, untuk mendesak sekali. Kembali Cien menjadi repot. Kipas si pemuda sebentar dibuka sebentar ditutup. Dibuka kipas itu bergerak seperti golok memapas, ditutup seperti alat peranti menotok jalan darah. Kipas itu terbuat dari baja dan tulang-tulangnya dibikin berujung tajam. Lam Cien menjadi sengit. Ketika ia sedang diserang, ia berseru dengan bentakannya. Ia diarah lengannya. Sambil berseru itu, ia menolak keras. Si anak muda terkejut, dia terhuyung tiga tindak, terus dia muntah darah. Akan tetapi Cien pun tidak bebas seluruhnya. Ujung kipas mampir juga di lengannya, hingga lengannya itu menjadi borboran darah. Kawan-kawan si anak muda terkejut mendapatkan tuan mudanya terluka, sambil berseru-seru mereka maju. Semua mundur membentak si anak muda, hingga orang-orangnya itu merendek. Ia bertindak dengan tindakan naga melingkar menghampirkan Cien, sedang kipasnya dibuka. Sambil maju itu, ia kata dingin, sama-sama kita telah mandi darah, tetapi kita belum kalah atau menang, keduanya tidak rugi, maka itu, mari maju, mari kita bertempur pula. Cien memindahkan goloknya ke tangan kiri. Baik ia menjawab tantangan. Kau begini bandel, akan aku membuat kau dapat mencapai cita-citamu. Jikalau di dalam batas seratus jurus aku tidak berhasil mengalahkan kau, aku puas, suka aku mengaku kalah. Selama seratus jurus ini, siapa terluka, bercacat atau mati, dia terserah kepada nasibnya. Sebagai seorang jago, Cien mengasih dengar suaranya itu, dengan begitu berarti ia memandang lawan muda itu sebagai lawan seimbang. Habis muntah darah, mukanya si anak muda menjadi pucat, akan tetapi mendengar suara Cien, mendadak wajahnya bercahaya, dia tertawa lebar dan katanya ring, Lam tai hiap, aku justru menghendaki kata-katamu ini. Lantas dia menyerang. Cien menangkis, terus ia menangkis hingga tiga kali. Ia kata, bagaimana kalau kau roboh di dalam seratus jurus itu? Si anak muda dapat menerkah hati orang, dia menyahut sambil tertawa, paling juga aku menyerahkan nyawaku padamu. Kita berdua bertanding, inilah urusan kita, sedang urusan ayahku mengundang orang, itulah urusan lain, keduanya itu tak dapat dicampur menjadi satu. Dia melihat langit, lantas dia teriaki orang-orangnya, Seng sore bakal tiba, kamu tak usah menantikan lagi pertempuranku ini dengan Lam tai hiap, Jangan menunggui sampai siapa kalah dan siapa menang, lekas kamu menyambut toan tai hiap pulang ke benteng. Suara itu didengar, maka orang-orangnya itu sambil menyahuti lantas bergerak ke arah kereta. Lam Cien menjadi mendongkol dan gusar sekali. Nyatalah orang sangat licik. Itu pula berbahaya untuk toan Kui Chiang, yang baru mulai segar. Mana dapat Kui Chiang menyambut serangan sedang Tiat Molek bersendirian? Karena gusarnya, ia menyerang hebat, goloknya seperti tak mengenal kasihan. Sayang ia mesti menggunai tangan kiri. Sebaliknya si anak muda, dia dapat bergerak dengan leluasa dengan kipasnya yang liahai itu. Bahkan dia mendesak aseru. Tiat Molek melihat orang meluruk ke arahnya. Begitu serangan datang, sembari duduk di atas kereta, ia membabat. Untungnya ia memakai golok mustika dari Cien. Maka juga dua batang tombak serta sebatang golok lantas-lantas terbabat kutung goloknya itu. Majulah, siapa tidak takut mampus ia berseru. Ia pun menjengkol. Cioit Leong tertawa. Kata dia, saudara Tiat, aku memandang mata pada mendiang Tia Cecu, tak memikir aku untuk mempersulit kau. Bukankah kau pun orang jalan hitam seperti kami? Tak tahukah kau aturan rimba hijau kita, kalau kita mengundang tetamu. Apabila tetamu itu tidak datang, itulah suatu pantangan besar. Hari ini Tuan Tai Hiap menjadi tetamu kami yang utama, kamu berdua ialah tetamu tukang menemani, karena itu, benarkah kau tidak hendak minum arak pemberian selamat hanya menginginkan arak dendaan? Tiat Molek tertawa dingin, lah menjawab, Cio Lotoa, tak kusangka kau masih mempunyai kulit muka untuk bicara denganku perihal aturan rimba hijau. Kau lah orang rimba hijau kelas 1, kenapakah suka menjadi gudal orang? Ya, itu pun masih tidak apa. Kau sudah mewakilkan majikanmu mengirim surat undangan. Surat undangan sudah ditolak, kalau toh undangan hendak diulangi, si pembawanya mesti lain orang, orang yang baru, kau mesti mengalah. Mukanya orang si Cio itu menjadi merah. Tajam perkataannya si bocah. Maksudnya itu memilang, tadi dia kalah oleh Cien. Karena kalah, dia tak berderajat buat terus mewakilkan majikannya mengundang tamu. Sebagai jago rimba hijau, yang mengerti aturan kaumnya, tak berani dia maju pula. Sebaliknya seorang penjahat lain, yang tubuhnya tinggi dan besar, lantas menggantikan dia. Dia ini berkata nyaring, baiklah, aku yang menggantikan menjadi wakil untuk mengundang tetamu. Tiat Siao Cacu, aku minta sudi apakah kau memberi muka padaku. Kata-kata itu dibarengi dengan serangannya. Dia menggunai sebuah gembulan tembaga yang berat. Senjata itu menyatakan bahwa dia memiliki tenaga yang besar sekali. Tiat Molek masih berdiam di atas keretanya, ia tidak merdeka. Tak dapat ia bergerak ke sana kemari atau berlompatan. Atas datangnya serangan, terpaksa ia menangkis. Benar ia menggunai golok menustika tapi golok itu tak dapat menebas gembulan yang tebal. Maka itu tangannya tergetar dan kesemutan, nyilu dan nyeri. Syukur ia telah memperoleh tak sedikit petunjuk dari Tuan Kui Chiang. Dari itu ia mengerti ilmu meminjam tenaga untuk menghajar tenaga. Demikian goloknya meleset ke pinggiran gembulan, terus nyerempet baju lawan, hampir ujungnya mampir di tulang selangka. Sayang ia masih kurang latihan. Kalau tidak, senjata musuh bisa terlepas karena dia terlukakan parah. Penjahat itu gusar sekali, maka dia mendamprat, bocah, kalau begitu benar kau menghendaki arak dendaan. Baiklah, mari kita tak berlaku sungkan-sungkan lagi. Dia lantas mengulangi serangannya, yang hebat. Dua penjahat lain pun maju guna mengepung, masing-masing menggun air ruyung baja dan roda besi, semua senjata-senjata yang tak mudah terbabat kutung. Dengan begitu molek lantas menjadi terdesak. Selagi begitu, Toan Kwici yang menyingkap tenda kereta, rubuhnya menyender di senderan. Ia melihat jalannya pertempuran, ia kata nyaring, tiap molek, berhenti. Mereka itu datang untukku, biarlah mereka datang padaku. Penjahat yang mencekal gembulan tertawa. Dasar Toan Tai Hiyap orang yang mengerti suasana katanya. Sebenarnya kami mengundang Tai Hiyap dengan maksud hati yang sungguh-sungguh. Ia maju mendekati, sebelah tangannya diulur, maksudnya buat memimpin orang yang terluka parah itu. Kwici yang kata tawar, aku si orang Shitoan, aku dapat menerima yang lunak tetapi tidak yang keras. Kau ini menarik tetamu, bukannya mengundang. Maka pergilahkah suruh majikanmu sendiri datang kemari. Penjahat itu tak memandang mata pada Kwici yang. Orang, lagi sakit. Memang dia memimpin untuk menarik. Dia tak tahu Kwici yang seorang cerdik ketika tangannya nempel dengan tangan si sakit itu, dia kaget bukan main. Kwici yang berlaku sangat sebat. Ia memutar tangannya dan menangkap, tenaganya berbareng dikerahkan. Segera tangan si penjahat meretek, sebab tulangnya patah seketika, hingga dia menjerit kesakitan keras sekali. Gembolannya terlempar mengenai dua kawannya hingga mereka itu terluka. Kedua kawannya orang itu kaget tetapi mereka lantas menyerang Kwici yang. Pergi kamu Kwici yang membentak sambil kedua biji matanya mencilak sedang tangannya diulur. Ia menyempok roda besi hingga senjata istimewa itu terpental membentur ruyung kawannya. Perlawanan Kwici yang ini sebenarnya berbahaya. Ia lagi berkelahi sambil duduk, tak merdeka dia untuk menggeraki kakinya. Hebat bentroknya senjata kedua penjahat itu. Yang tersampok terpental, yang terbentur terpental juga, maka keduanya roboh bersama, tubuh mereka terlentang. Molek tertawa melihat kesudahan itu. Bagus! Bagus ya memuji. Semua penjahat mundur sendirinya. Kaget dan jari mereka menyaksikan Kwici yang demikian iehai. Sekarang si orang Shitoan menghunus pedangnya, sambil terus bersender, Ia kata keren, cuwon siapa lagi yang mau maju menyampaikan surat undangan? Setelah makan obat beberapa hari Kwici yang maju baik, tapi ia perlu beristirahat, siapa tahu sekarang ia justru menggunai tenaga berlebihan, maka itu setelah melayani ketiga musuh itu, ia merasakan darahnya mendesak naik dan matanya pun berkunang-kunang cuma berkat hati yang kuat, dapat ia mempertahankan diri. Ia berseru untuk menggertak saja. Penjahat-penjahat lainnya dapat digertak, tidak persaudaraan cu. Mereka orang rimbah hijau ulung. Mulanya saja mereka kaget, lantas mati mereka yang tajam dapat melihat tegas wajahnya Kwici yang. Mereka juga mendengar suara orang kekurangan dorongan tenaga dalam. Itulah tanda luka yang belum sembuh betul. Maju mereka berteriak seraya bersiul. Kawanan penjahat lantas maju lagi, mengurung kereta. Chioid Leong malu untuk maju pula, ia berbisik pada kawannya yang bersenjata ruyung. Penjahat itu kelihatan girang, lantas ga maju ke depan. Kata dia pada Kwici yang, Toan Tai Hiap, karena kau tak sudi memberi muka kepada kami, harap kau maafkan kami terpaksa. Berlaku tak sungkan lagi. Kawan-kawan, hayo maju. Pakailah senjata rahasia. Hebat anjuran yang berupa perintah itu. Lantas semua penjahat itu mengeluarkan senjata gelap mereka, Seperti golok terbang, Kim Chie Piao, panah tangan dan bandring. Semua senjata itu meluruh ke arah si sakit. Untuk menjaga diri, Kwici yang putar hebat pedangnya. Tak dapat ia menggeraki tubuh untuk berkelit. Sudah bagus ia cepat sekali dapat menyalurkan napasnya. Tiat Molek kaget berbareng gusar. Ia maju ke depan Kwici yang, guna mengalingi. Ia putar goloknya, guna menghalau setiap senjata rahasia. Ia katanya ring, oh, kawanan bangsat Hinadina. Sungguh kamu memikin ludas muka terang jago-jago rimbah hijau. Penjahat yang memegang ruyung tertawa. Tiat Siao Cacu katanya, kau sendiri tidak menghormati, mana dapat kau menyesalkan kami. Jangan kau takut. Umpama kata kau terluka, nanti aku obafi kau. Ketika itu Molek luput dengan penjagaan dirinya. Dua panah tangan mengenakan padanya dan sebutir batu mampir di dahinya hingga dahi itu luka mengeluarkan darah. Syukur kawanan penjahat ingin menangkap hidup padanya, mereka itu tidak menggunai racun. Molek, kau masuk ke dalam kereta Kwici yang menitahkan melihat bocah itu terluka. Si bocah tidak mau masuk, dia tetap bertahan. Tepat itu waktu terdengar suara larinya kuda, yang mendatangi, tempo kuda telah datang dekat, terlihat penunggangnya, seorang Nona, bahkan dialah Nona Hi Lengsong. Nona Hi lantas melihat pertempuran di antara Lam Cien dan si anak muda, ia rupanya merasa heran maka ia mengasih dengar suara ai perlahan. Si anak muda, yang lagi berkelahi itu, melihat juga si Nona, mukanya lantas berubah, ia pun mengasih dengar seruan ai itu. Tapi ia lagi didesak Cien, ia repot memela diri, tak sempat ia berpikir lainnya. Si Nona juga melihat kereta lagi di kurung penjahat dan tiat molek repot bukan main, maka itu, kalau tadinya ia mau menghampirkan Cien, sekarang ia merubah haluan, ia larikan kudanya ke arah kereta. Kawanan penjahat melihat datangnya orang baru, mereka menyangka pada musuh, lantas mereka menyambut dengan pelbagai senjata rahasia mereka. Leng Song kuatir kudanya terluka dengan satu lompatan ikan emas menyerbu gelombang, ia lompat turun dari binatang tunggangan itu, sembari berlompat, ia menghunus Cheng Song Kiam, dari itu dengan pedangnya itu ia membela diri, menangkis serangan, hingga ramailah terdengar suara membentur pelbagai senjata gelap itu. Semua penjahat heran, mereka terkejut. Justeru begitu Si Nona maju terus, menghampirkan mereka sampai dekat, hingga selanjutnya tak merdeka mereka menggunai terus senjata rahasia. Si Nona juga bergerak dengan lincah ke segala penjuru, hingga ia membuat musuh menjadi bingung. Setiap pedangnya ditusukan, atau ditabaskan, tentu-tentu ada musuh yang menjerit kesakitan atau terhuyung dengan senjatanya lepas dari tangannya. Ilmu silat pedang nonahiliahai dan luar biasa siapa terkena itu tentulah dia terluka dan senjatanya terlepas dari tangannya tapi dia tanpa terluka parah kecuali rasa nyerinya yang mengagetkan dan mengecilkan hati. Seorang penjahat dengan golok besar menjadi gusar. Dia merangsak maju. Dengan lantas dia membacok si Nona. Dia ingin menghajar terlepas pedangnya Nona itu. Lengsong berkelit, terus ia menikam. Tapi lawan itu kosan, dia bisa berkelit juga. Atas itu Nona himaju pula. Ia lantas menggunai tipu silatnya yang liahai. Mulanya ia menggeser ke kiri, guna dapat menyerang dengan tepat. Penjahat itu melawan dengan baik. Ketika ia menangkis, senjata mereka beradu keras. Akan tetapi kali ini, begitu senjata beradu, begitu si penjahat berkau kesakitan. Di luar kesanggupannya membela diri, dengkulnya kena dipapas, maka robohlah dia, bahkan tubuhnya terguling, terus ke kaki gunung. Rombongan musuh menjadi takut, mereka lantas lari bubar. Persaudaraan Chiyo sudah menukar senjata mereka, ketika mereka melihat suasana buruk itu, dengan terpaksa mereka maju mengepung Nona ini liahai. Ia melawan dengan gagah, apa mau ia mendapatkan dua saudara itu dapat bersilat bersatu padu, serangannya yang berbahaya dapat dihalau. Mereka itu terus mengurung rapat. Molek, kau bantuin Nona itu kata Kui Chiang, yang menyaksikan pertempuran main keroyok itu. Kawanan penjahat tak lari semua, masih ada yang dari jauh menyerang dengan senjata rahasia mereka, tetapi sekarang Kui Chiang bisa membela dirinya. Senjata rahasia itu tak sebanyak tadi dan dipakai menyerang dari jarak jauh, ancaman bahayanya kurang. Haji Molek panas, maka itu, mendengar perintahnya Kui Chiang, ia lantas lompat turun dari kereta, guna menceburkan diri dalam pertempuran. Tiga lukanya tidak menyebabkan dia letih. Dua saudara Chiyo bukannya lawan lengsong, cuma kalau Molek tidak datang, mereka masih dapat bertahan sekian lama, sekarang dengan munculnya si bocah liahai, mereka lantas keteter. Molek juga memakai golok mustikanya Cien. Mulanya golok sebatang dari Chiyo Ithou tertabas golok si bocah. Ithou kaget. Itliong melihat gelagat, dia lantas tarik tangan saudaranya itu, buat diajak menyingkir dari gelanggang. Molek mau menghajar, tetapi si Nona mencegah ia. Musuh kabur tak usah dikejar kata Nona itu, tertawa. Adik kecil, kawampuni mereka itu. Si Nona lantas menoleh, akan memandang pertempuran Cien dengan si anak muda. Pertempuran berjalan tetap seru, hanya semenjak munculnya si Nona, si pemuda nampak gelisah. Rupanya dia ingin lekas menghentikan pertempuran, dia mencoba mendesak hebat pada musuhnya. Berulang kali dia menggunai jurus yang membahayakan. Cien gagah, dia berpengalaman, dia dapat melihat keadaan lawan. Dia senang mendapatkan dia diserang hebat itu. Dia melayani dengan sabar, sembari dia mencari ketika. Dengan lincah dia mengeluarkan ilmu golok Yeusin Toan Buntu. Dia bergerak mundur, agaknya dia terdesak. Si anak muda mendapat lihat orang-orangnya kena dipukul mundur, ia jadi tambah gelisah. Satu kali mendadak ia berseru, akan aku adu jiwaku denganmu dan terus ia menyerang keras berulang kali. Meski didesak hebat, selang enam atau tujuh jurus, Lam Cien justru tertawa nyaring dan kata, bagus dengan begitu mulailah serangan membalasnya. Maka lekas juga si anak muda berbalik terdesak. Lam Tai Hiap, tahan. Tahan seru lengsong akhirnya. Justru itu ujung golok si orang Silem telah mampir di pundak si anak muda, melukai panjang lima dim, hingga darahnya mengucur. Syukur ada seruan si nona, kalau tidak, tak dapat golok itu ditahan. Cien jadi membenci pemuda itu, hingga ingin ia menghajarnya hingga bercacat. Walaupun ia menang, di dalam hatinya Cien mengeluh sendirinya. Kemenangannya itu didapat di dalam jurus yang kelima puluh satu. Inilah diluar dugaannya. Pikirnya, kalau dia tak bergelisah, mungkin sampai seratus jurus belum bisa aku merobohkannya. Anak muda itu lompat keluar gelanggang, mukanya merah. Dia memegang kipasnya sembari menjura dan berkata, ilmu silat gelokmu ilmu silat yang bagus sekali. Aku berterima kasih dapat menerima pengajaran kau ini. Karena gunung hijau dan air biru itu kekal adanya, sampai lain kali kita bertebu pula. Kata-kata yang pertama ditujukan kepada Lem Cien, akan tetapi di waktu mengakhirinya, pemuda itu memandang nonahi, atas mana bibir si nona bergerak, hanya batal ia. Mengucapkan sesuatu, sebab si anak muda sendiri sudah lantas lari kabur. Ia nampak bingung. Lem Cien menyerahkan goloknya kepada Tiat Molek, untuk ditukar dengan goloknya sendiri. Ia sebenarnya heran tetapi ia kata pada si nona, Nona, terima kasih banyak untuk bantuanmu. Molek heran, tak dapat ia menahan diri. Nonahi, apa nona kenal penjahat itu dia tanya. Muka si nona merah, ia menjawab likat, pernah aku bertemu dia satu kali, kita bukannya sahabat satu dengan lain. Cien heran tetapi ia tidak berani menanyakan. Sampai di situ, ketiganya bertindak ke kereta. Toan Kui Chi yang sudah menanti, begitu orang tiba, ia menanya, inikah nonahi? Leng Song menyahuti, ia, lalu ia memberi horhat dengan merangkap kedua tangannya kepada Kui Chi yang. Ia pulang tasri nanyakan kewarasannya Kui Chi yang kepada siapa ia memanggil Pahu, paman tua. Melihat nona itu, Kui Chi yang teringat kepada Pek Malia Hiap Leng Soat Bwe, jago wanita kuda putih. Sekarang ia dipanggil Pahu, kesangsiannya lantas lenyap. Bukankah ibumu si Leng dan namanya Soat Bwe? Ia tanya terus terang, tanpa ragu-ragu. Leng Song kembali menyahuti, ia, lalu ia tertawa dan kata, setiap orang membilang bahwa aku mirip ibuku, ternyata Toan Pahu melihatnya sama. Kui Chi yang berdiam sejenak. Ia terganggu kesangsian lainnya. Tapi akhirnya ia menanya juga, aku belum menanyakan tentang ayahmu. Ayahku si Hi asal dari Lou Liong, sahut si Nona, namanya Iala Seng Tu. Ketika aku dilahirkan, ayah sudah menutup mata. Kui Chi yang heran hingga ia berpikir, ketika itu malam mereka menikah, baru saja Hi Seng Tu masuk dalam kamarnya, dia lantas nampak bencana. Kenapa sekarang bisa terlahir anak darah ini? Mereka lah pemuda gagah perkasa dan Nona gagah putih bersih, tidak nanti sebelumnya pernikahannya dilangsungkan, mereka sudah terlebih dahulu main gila, tidak nanti. Masih ada satu lagi, yang menambah keheranannya Kui Chi yang menyebut-nyebut ayahnya itu, Leng Song tak berduka luar biasa. Kalau dia tahu bencana yang merampas jiwa ayahnya itu, tak nanti dia tak minta bantuannya untuk mencari balas untuk ayahnya itu. Mungkinkah ibunya belum menuturkan pada dia tentang nasib ayahnya itu ia berpikir terlebih jauh. Dia telah menjadi dewasa begini, kenapa ibunya masih merahasiakannya? Tak dapat Kui Chi yang memecahkan keragu-raguannya itu, bahkan sebaliknya, ia menjadi semakin heran. Leng Song pun heran melihat sikap diam dari Kui Chi yang itu, hanya selagi ia hendak berbicara, orang telah mendahuluinya. Sekarang ini ibumu berada di mana tanya Toan Tai Hiap. Nona itu tidak segera menjawab, ia agak bersangsi. Dulu hari itu aku sering ada bersama ayah dan ibumu, Kui Chi yang kata pula. Kitalah sahabat-sahabat kekal. Ibu memang pernah membicarakan urusan persahabatannya dengan Pahu, Sinona kata akhirnya. Hanya sekarang ini setelah hidup menyembunyi banyak tahun, ibu tak memikir pula untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Ibu meminta aku menyampaikan hormatnya kepada Pahu serta mohon sukalah Pahu memaafkannya. Kui Chi yang heran sekali. Maka bertambahlah keheranannya. Katanya di dalam hati, kenapa Soat Bwe tak mau menemui sekalipun aku? Mungkinkah karena kecelakaannya dulu itu dia menjadi tawar, hati, sampai pun sakit hati suaminya dia tak memikir untuk membalasnya? Kui Chi yang tahu tak perlu dia menanyakan terlebih jauh tentang ibu orang. Hanya sebentar, ia menukar haluan. Ia tanya, katanya kau berniat membinasakan segak Sin Leong Hang Hau Siong, entah buat urusan apakah itu? Ibu memilangi aku di alah hantu kepala yang tak ada kejahatan yang tak diperbuatnya menjawab si Nona. Maka itu aku dipesan untuk membinasakannya guna menyingkirkan satu bencana dunia Kang O. Keterangan ini bersamaan saja dengan keterangannya ketika baru-baru ini si Nona berikan kepada Lem Cien, cuma sekarang dia tidak membawa-bawa urusan yang menyangkut dirinya sendiri. Kui Chi yang berpikir. Apa yang ibumu bilang tidak salah, Hang Hau Siong memang orang busuk, kata ia. Maka kalau kita menyingkirkan dia untuk keselamatan dunia Kang O, itulah tugas kita kaum pembela keadilan. Tapi Hang Hau Siong itu gagah luar biasa, ilmu silatnya tinggi sekali, kau seorang diri, aku khawatir kau bukanlah lawan setimpal dari dia. Jikalau ada tempat untuk bantuanku, suka sekali aku membantu padamu, hanya sekarang belum dapat. Sekarang ini di hadapanku ada suatu urusan sangat penting yang harus diselesaikan. Apakah tak lebih baik kau sekarang turut aku pergi ke Tauh Keri? Kau tunggu sampai kesehatanku sudah pulih seluruhnya dan aku juga telah selesai dengan urusan yang aku sebutkan ini, nanti aku temani kau mencari Hang Hau Siong. Terima kasih atas kebaikan Pahu, berkata si Nona. Hanya ibu memesan aku bahwa lebih baik aku menyingkirkan dia dengan tenagaku sendiri, tak usah aku mohon bantuan lain orang. Pahu, urusan yang kau hendak selesaikan itu telah aku ketahui. Nyonya Su telah memesan beberapa kata-katanya untuk disampaikan kepada Pahu. Kui Chiang terkejut. Jadi malam itu kau benar-benar telah menyaturni istana An Lok Saniat Tanya. Hileng Song tertawa. Tidak sahurnya. Aku hanya pergi ke gedungnya Sia Siong. Bangsat Sia Sia itu tergila-gila dengan kecantikan Nyonya Su, untuk itu dia telah minta si Nyonya dari An Lok San. Kui Chiang gusar sekali hingga ia mengayun tangannya menghajar. Gereta. Kurang ajar teriaknya. Jikalau aku tidak dapat membalas sakit hatinya Sutoako dan Sutoaso, aku sumpah tak mau menjadi orang. Habis mengumbar nafsu amarahnya itu, Kui Chiang menjadi reda sendirinya. Ia berbalik menjadi berduka. Sutoaso dari keluarga sastrawan yang terhormat, mana dapat dia menerima kehidupan semacam itu katanya. Perihal itu Pahu tak usah buat khawatir, Leng Song memberi penjelasan. Ia tiapku itu sudah ketahui Sia Siong berniat jahat terhadap dirinya, dia mendahului merusak mukanya. Maka itu meski benar dia sekarang berada di tempat berbahaya, kesucian dirinya dapat terjamin. Lebih jelas Leng Song tuturkan apa yang terjadi malam itu di gedung Sia Siong sebagaimana yang ia saksikan sendiri. Kui Chiang, Cain dan Molek menggoyang-goyang kepala dan menarik nafas, masgul, berduka dan kagum. Bahkan Cain sambil menunjukkan jempolnya, memuji, pasangan gagah dan terhormat itu membuatnya orang kagum. Nonahi, barusan kau memanggil apa padanya-nya Su Kui Chiang menegasi. Ie-iei, menerangkan Nonahi. Ibuku ialah kakak misannya. Namanya Tiap, maka itu aku memanggilnya Ie Tiap. Dengan begitu kamu jadinya bersanak dekat, kata Kui Chiang. Dulu-dulu aku tidak mengetahuinya. Karena ini kau tentunya telah menerima pesan ibumu untuk menolongi Ie-iemu itu bukan? Bukan, sahut lengsong. Sudah lama ibu hidup menyendiri, telah putus segala hubungannya dengan pihak luar, Hanya benar sekalian keluar, aku dipesan untuk menyerapi kabar tentang Ie-iei tiap itu. Aku telah tiba di dusun di mana Pehu tinggal bersama-sama Su Chin Su, setelah menyelidiki barulah aku ketahui peristiwa yang sebenarnya. Memang, setelah bertemu dengan Ie-iei, aku hendak menolongnya menyingkir dari tempat berbahaya itu. Sayangnya Ie-iei tidak mau ditolongi. Kui Chiang heran hingga ia tercengang. Bagaimana, dia tak sedih pergi dari tempat berbahaya itu tanyanya. Benar. Bagaimana juga aku bicara, Ie-iei tak dapat dibujuk Kui Chiang heran tak kepalang. Sungguh gelap pikiran ia ngoceh seorang diri. Ia mengerutkan alisnya. Lalu ia kata, Suto Aso wanita sejati, dia mengambil keputusan begitu, pasti dia telah mempunyai rencananya. Apakah ada lain pesannya lagi kepada kau untuk disampaikan pada aku? Ie-iei ada menyebut urusan kamu berdua keluarga yang telah berjanji berbesan satu dengan lain, kata Leng Song. Ie-iei memilangi aku, karena kedudukannya itu, ia tak tahu bagaimana nanti jadinya kelak di kemudian hari. Maka itu Ie-iei kata, umpama kata putra pehu sudah dewasa, apabila ada jodohnya yang cocok, Ie-iei menganjurkan pehu bolehlah menikahkannya. Kui Chiang menghela nafas. Dalam kedudukannya sebagai itu, dia masih memperhatikan anakku, katanya, berduka. Sungguh dia baik sekali. Tapi tak peduli apa jadinya dengan dia dan putrinya itu, jodohnya anak-anak kita itu tak nanti aku putuskan. Ia berdiam sebentar, lantas ia menambahkan, Nonahi, jikalau kau tidak mempunyai lain urusan, marilah kita berangkat bersama. Hari akan lekas sore, kita harus berangkat sekarang, supaya sebentar kita tak gagal mendapatkan pondokan. Leng Song berdiam, ia nampak bersangsi. Terima kasih, Pau, katanya sesaat kemudian. Aku masih mempunyai sedikit urusan lagi, tak dapat aku berangkat bersama. Tau kece cuma kira 200 li dari sini, baiklah lagi beberapa hari aku berkunjung ke sana. Mendengar begitu, Kui Chiang tidak berani memaksa. Maka kedua pihak lantas berpisahan. Kui Chiang mengawasi orang berlalu dengan menunggang kudanya, di dalam hatinya timbul pelbagai ingatan, halnya diilu hari ia bersahabat dengan orang tuanya Nona Gagah ini. Fai Iii. JLJN mengendarai kereta keledai melakukan perjalanannya, selang dua hari tiba sudah ia di kaki gunung Hui Hong San di wilayah kota Ye Uchiu. Hui Hong San berarti gunung harimau terbang, nama gunung itu cocok dengan gelaran kelima saudara Tau, yaitu Tau Kenggou Hou, atau lima harimau keluarga Tau. Macamnya gunung mirip lima ekor harimau lagi menongkrong, keletakannya berbahaya seperti biasanya gunung lainnya. Sampai itu waktu, Tuan Kui Chiang telah sembuh seluruhnya. Itulah berkat setiap hari tiga kali ia makan obat pulung. Ketika itu sudah lewat tujuh hari. Bahkan sekarang tenaganya bertambah melebihkan sebelum ia terluka itu. Ia menyangka Chiang memberikan ia makan obatnya Mokeng Lojin, karena tidak diberitahukan, tak tahu ia bahwa obat ialah obatnya segak. Sin Liong Hang Hou Siong, sinaga sakti dari segak, gunung Hoa San selagi kereta memasuki jalan gunung, di mulut gunung mereka sudah dipapak Tau Leng Chiok, yang dari Siang Siang telah memperoleh kabar. Sembari tertawa nyaring ketua Hui Hong Sein itu kata, kau menantu dari keluarga Tau, sekarang kau dapat diminta datang. Sudah sepuluh tahun kau pergi, tak pernah kau memberi warta sedikit jua. Tau An Kui Chiang datang membantui keluarga Tau bukan disebabkan keinginannya sendiri, sekarang dia telah datang, mau atau tidak ia mesti bicara ramah dengan Sang To Aku, iparnya yang paling tua itu, begitu pun dengan Leng Hu. Begitulah atas penyambutan Leng Chiok itu, ia mengaturkan maafnya, karena ia sudah datang terlambat. Kemudian ia menanyakan jelas duduknya pertempuran sekalian dan ipar itu melawan Ceng-Ceng Jiye. Leng Chiok mengasih lihat tangan kirinya. Syukur semua jerijiku ini tidak terpapas habis katanya tertawa. Meski begitu, kami toh kena dirobohkan. Yang hilang ialah dua jeriji. Melihat itu, hati Kui Chiang berdenyut. Kebetulan kau datang sekarang, Moai Ho kata Leng Hu. Janji waktu yang diberikan Ong Pek Tong bersama Ceng-Ceng Jiye tinggal empat hari lagi. Sebenarnya adik Sian dan yang lainnya berkhawatir menantikanmu, khawatir terjadi sesuatu di tengah jalan, syukur kau telah tiba dengan tidak kurang suatu apa. Justeru di tengah jalan telah terjadi sesuatu berkata Kui Chiang, tertawa. Syukur ada saudara lempet ini yang menolong melindungi, jikalau tidak, tak dapat aku nanti menemui Ceng-Ceng Jiye. Ia lantas mengajar kenal Ceng dengan sekalian iparnya. Baru sekarang Tau Leng Ciok semua ketahui, kawan iparnya itu ialah lem Ceng atau lempet yang tersohor, maka itu, mereka menjadi sangat girang. Kata Leng Hu, dengan adanya kamu berdua suami istri dan dibantu lem tai hiap, kita tak usah khawatirkan lagi Ceng-Ceng Jiye. Lem Ceng tertawa. Aku datang untuk menonton keramaian saja, aku tak berarti apa-apa katanya. Selagi bicara itu tibalah mereka di muka perbentengan di mana mereka lantas disambut oleh Tau Sian Nio dan tiga saudara lainnya. Belum sebulan Kui Chiang berpisah dari istrinya tetapi pertemuan ini membuat mereka girang berbareng terharu. Itulah sebab ia seperti sudah mati hidup pula. Sian Nima juga berdua mendengar kebinasaannya Su Yit Jie, Seng Besan, serta Nyonya Su dan anaknya tak dapat ditolongi. Tanpa merasa, ia mengucurkan air mata. Sekarang ini kamu bantulah dulu kami, berkata Tau Leng Chiong. Setelah kita berhasil mengalahkan Ceng-Ceng Jiye, kami semua nanti turut kamu pergi mencari An Lok San serta Sia Siong semua, guna membuat perhitungan. Kita sudah berkumpul sekarang, baik kita tidak omong lagi hal yang mendatangkan kedukaan titik. Moai Hau, tanya Leng Hau, kau bilang di tengah jalan kau bertemu begal, apakah di antaranya ada satu begal muda yang bersenjatakan kipas besi peranti menotok jalan darah? Kui Chiang heran. Bagaimana kau ketahui itu? Ia balik menanya. Kami pun telah bertemu dengannya di tengah jalan sahut. Leng Hau tertawa. Bocah itu lihai sekali, jikalau bukan Liu Muai ada beserta, aku bukan tandiangan dia itu. Kui Chiang lantas menoleh kepada istri Hia. Dari sinar matanya, nyata ia seperti menyesali dan merasa berkasihan. Ia seperti mau membilang, bukankah kau baru habis melahirkan anak? Bukankah tak selayaknya kau menggunai terlalu banyak tenaga? Mana dapat kau melakukan pertempuran? Meski begitu, suami ini ketahui baik sekali untuk membantu saudaranya, istri itu tidak dapat tidak turun tangan. Dengan sinar matanya itu ia menunjukkan berapa besar ia menyintai seng istri. Tau Leng Hu dapat membadai hati iparnya itu. Dia tertawa lebar. Liu Muai, suamimu begini menyayangi kau, pantas juga kau hampir melupai rumah orang tuamu katanya. Kemudian ia berpaling pada iparnya, untuk menambahkan, Muai Hau, kau jangan khawatir. Sama sekali adikku tidak menempur musuh itu, bahkan ia pun tak berkisar dari keretanya. Ia cuma mengandalkan panahnya dengan apa ia memukul mundur kepada musuh. Anak muda itu lihai sekali, sesudah dihajar tiga kali, baru dia mundur. Ilmu panah pelurunya Tau Sian Nio belum pernah dipertunjuki semenjak ia menikah dengan Tuan Kui Chiang, sampai Kui Chiang sendiri belum tahu sampai di mana lihainya, maka itu mendengar keterangan iparnya itu, suami ini kaget berbareng girang, ia girang sekali. Tau Leng Hau tertawa. Semasa hidupnya ayah dahulu, ia kata, ayah sudah berlaku berat sebelah. Semua kepandayan yang berarti dari ayah telah diwariskan kepada Liok Muai. Dialah si burung Hang Hang keluarga Tau, dan kami kelima hari mau tak dapat melawan sekor Hang Hang. Koko, kau berlelucon terhadapku kata Sian Nio tertawa bagaimana dengan ilmu Tameng Kun Goan Pei kau yang terdiri dari Liga puluh enam jurus itu? Ilmu itu tak dapat aku pelajarkan. Sudah. Sudah Leng Chio menyala sama tengah. Kalau kamu bicara terus-terusan, tak lebih tak kurang, kamu main memuji satu pada lain. Apakah itu tak akan membuat orang tertawa sampai giginya copot F? Memang juga begal muda itu lihai sekali Leng Chien turut bicara. Dia dapat menyambuti tiga buah peluru dari Enso, aku juga kagum terhadapnya. Demikian orang memuji ilmu panah peluru Sian Nio, akan tetapi nyonya Kui Chiang sendiri tidak girang karenanya, bahkan ia nampak berduka, akan tetapi orang menyangka ia merendahkan diri. Cuma Kui Chiang yang mengenal baik hati istrinya, ia tahu istrinya berduka benar-benar. Rupanya ada sesuatu yang membuat istri itu bersusah hati. Ia melainkan belum tahu urusan apa itu. Karena itu, hatinya menjadi tidak tenang. Tahukah kamu siapa pembegal muda itu? Kemudian Leng Chiyok tanya. Baru dua hari yang lalu aku mendapat tahu tentangnya. Apakah dia sebawahannya? Ong Pek Tong Kui Chiang tanya. Bukan melainkan orang sebawahan, bahkan puterannya Sahut Leng Hu. Kabarnya Ong Pek Tong mempunyai cuma seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, kata Leng Chiyok, dan katanya pula semenjak masih kecil mereka itu sudah diperintah berguru pada lain orang. Anak laki-lakinya itu baru saja pulang. Dari perguruan. Mendengar itu, hati Kui Chiang bercekat. Kalau si pemuda sudah lihai, setau bagaimana kelihayaan dari guru anak muda itu. Jangan-jangan bentrokan ini bakal jadi meluas, pikirnya. Bagaimana nanti akhirnya? Kapankah aku bakal dapat menjauhkan diriku? Kui Chiang lantas disambut dengan sebuah jamuan. Cien dan Molek turut hadir bersama. Habis bersantap, baru ia dapat bertemu dengan leluasa dengan istrinya di dalam kamar mereka. Eng Kuo Chiang, kata Sian Nio sambil menarik nafas, kau datang untuk membantu saudara-saudaraku, buat itu aku sangat fahersyukur, hanya aku khawatir, urusan keluargaku ini bakal meremilit-remilit kau. Mulanya memang aku tidak niat datang kemari, Kui Chiang bilang, akan tetapi aku telah berjanji dengan kakakmu, maka urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kau sendiri. Kita menjadi suami istri, mengapa kau bicara begini? Eng Kuo, coba kau lihat dulu surat ini, kata Sian Nio, perlahan sekali. Dan ia menyerahkan sepucuk surat. Kui Chiang menyambuti, untuk dibuka dan diber. Surat itu ditujukan kepada Tau Sian Nio sendiri. Nyonya itu diberi nasihat untuk memujuki suaminya jangan campur urusan keluarga Tau itu. Katanya itulah untuk melindungi nama baik dari Kui Chiang, supaya kedua pihak tidak sampai bentrok hingga ada kemungkinan dua-dua roboh dan celaka. Surat itu tidak memakai nama dari si pengirim. Dari mana datangnya ini? Tanya Kui Chiang setelah ia berdiam. Sejenak. Di antarnya kemari kira-kira jam 3 semalam, sahut Sian Nio. Ketika itu aku lagi tidur nyenyak. Mendadak aku mendengar satu suara di dalam kamar. Aku berlompat bangun. Nyata orang sudah berlalu, hanya di bantal kepalaku, aku mendapatkan surat ini. Kau lihat di belakangnya ida lagi tulisannya. Kui Chiang menurut. Ia membalik surat itu. Ia melihat huruf-huruf yang ditulis cepat, suatu tanda surat itu baru ditulis setibanya orang di dalam kamar. Bunyinya ialah, aku mengambil tusuk kundai sebagai peringat M saja. Besok suamimu bakal tiba di sini, maka itu, bakal terjadi mara bahaya atau keberuntungan, semua itu terserah kepada kamu suami istri berdua satu. Baik-baiklah kamu menimbangnya. Kui Chiang terperanjat. Apa-apakah kau kehilangan tusuk kundai kemala itu ia? Tanya istrinya. Bukannya tusuk kundai kemala naga-nagaan yang menjadi landa mata, sahut seng istri. Itulah tusuk kundai kemala yang aku biasa pakai setiap hari. Kui Chiang menghela nafas. Bagus katanya. Kalau yang lenyapi alah tusuk kundai naga-nagaan itu, malu kita terhadap soto aku. Apakah kakak-kakakmu ketahui urusan surat dan tusuk kundai kemala itu? Aku dulu memberitahukan mereka. Mereka sangat mengharap-harap kedatanganmu, Engko, mereka sebagai. Mengharapi mendung di waktu musim kering, jikalau mereka mendapat tahu, pasti mereka bakal bersusah hati. Pasti sulit untuk mereka, mereka menahan kau atau tidak. Sian Nyo berhenti sebentar, baru ia menambahkan, surat ini memilang kau bakal tiba hari ini, mulanya aku ragu-ragu mempercayainya. Maka itu aku terus berdiam saja menunggui kau. Aku pikir untuk nanti berdamai dengan kau, Engko. Sekarang, bagaimana pikiranmu? Di luar dugaan, Kui Chiang berkata gagah, kita suami istri, mana dapat kita digertak orang? Seperti aku sudah bilang, sebenarnya aku tidak ingin terlibat dalam urusan jalan hitam ini, akan tetapi dengan adanya surat ini, sekarang aku mengambil keputusan untuk berdiam di sini, aku bersedia menempur Ceng-Ceng Jie dan Hong Hong Jie. Kalau begitu, kau benar berkata istri itu. Aku duga inilah suratnya Hong Hong Jie. Katanya dia menjadi kakak seperguruan dari Ceng-Ceng Jie dan sangat kesohor kepandainya sebagai pencuri, di kolong langit ini tanpa lawan. Aku juga pernah dengar perihal dia. Sekarang terbukti lihainya itu. Meski begitu, kita jangan takut, cukup asal kita berlaku waspada. Sian Nio berani seperti suaminya itu. Dengan kau berada di sisiku, walaupun ada musuh yang terlebih lihai, aku tidak takut, katanya, perlahan tapi tetap. Kau belum melihat anak kita, pergilah kau melihatnya. Tahukah kau hari ini hari apa? Hari ini justru hari ulangnya satu bulan. Kamarnya Sian Nio ini bertetangga dengan sebuah kamar lain yang dipakai untuk bayinya. Leng Chiok pun menyediakan. Dua orang bujang perempuan guna mengurus anak itu. Maka juga, buat melihat anaknya, Kui Chiang mesti pergi ke kamar yang satunya itu. Kebetulan anaknya lagi tidur nyenyak. Anak kita sehat sekali, kata Sian Nio. Selama satu bulan ini, belum pernah ada alamatnya dia menderita penyakit sesuatu. Aku tidak tahu bagaimana wajah tunangannya. Menyebut tunangan anaknya, Sian Nio dan suaminya ingat keluarga Su, dengan lantas mereka jadi berduka. Malam itu, suami istri itu bicara lebih banyak pula. Masing-masing menjelaskan pengalamannya sendiri sejak mereka berpisah kira satu bulan itu. Sampai jam lima masih mereka belum tidur. Justeru itu mendadak mereka mendengar satu suara dan melihat sesuatu yang putih menyambar masuk dari mulut jendela. Suami istri itu selamanya waspada. Dengan sebat sekali Sian Nio sudah menyerang dengan serup jarum rahasianya, sedang Kui Chiang dengan pedang terhunus menyusul berlompat keluar, terus naik ke atas genteng. Sian Nio pandai menggunai senjata rahasia, lebih-lebih jarum rahasia BW Hoa Chiang dan panah peluru Kim Kong Sintan, maka sungguh di luar dugaannya, jarum rahasianya itu tidak memberi hasil apa-apa, tak ada suaranya sama sekali, suatu tanda orang tak terlukakan sekalipun dengan sebatang jarumnya. Di atas genteng, Kui Chiang tidak melihat apa-apa. Ketika memandang ke sekitarnya, ia mendapatkan suasana sunyi, benteng Tau Kece sedang tidur pulas, kecuali di depan dan di belakang dengan tentu-tentu terdengar suara si orang-orang randa. Ia heran, ia menjadi penasaran. Ia lantas mengempos tenaga dalamnya, guna mengasih dengar suara dengan Tauan Imjibit, ilmu meminjam suara halus tetapi jauh terdengarnya. Ia tanya, kalau kau mempunyai nyali untuk datang kemari, kenapa kau tidak mempunyai nyali untuk membuat pertemuan? Suara itu tidak mendapat penyahutan, ada juga selang sejenak, dari jauh terdengar suara hektometer beberapa kali, suara tertawa dingin, yang disusuli dengan ini kata-kata, tak usahlah kau terlalu keburu napsu suara itu pun halus, tetapi orangnya tak nampak. Menurut dugaan Kui Chiang, orang yang berbicara itu sudah meninggalkan benteng Tau keceki rasa tuli jauhnya. Dengan cepat Sian Imar menyusul suaminya, berdiri di belakang suaminya itu. Dia tak dapat disusul lagi kata suami itu, menyeringai. Ilmu ringan tubuh dia jauh melebihkan kepandayan kita berdua. Dia bukan cuma liahai ilmu ringan rubuhnya, kata Seng Istri. Coba kau lihat. Apa tanya Kui Chiang, heran. Kau lihat, kata Seng Istri, apakah kau mendapatkan sebatang jarum juga di tanah atau di atas genteng ini? Teranglah dia telah menyambuti serob jarum rahasiaku itu. Entah ilmu apa itu yang dia telah gunakan. Kui Chiang menginsafi kata-kata istrinya itu. Karena kita tidak dapat menyusul dia, mari kita kembali ke dalam, ia mengajak. Kita lihat dia mengantar apa lagi untuk kita. Tanda petik. Sian Imar menurut, maka keduanya lompat turun dari genteng, terus masuk ke kamar mereka. Benar-benar mereka memperoleh sesuatu. Di meja kecil di kepala pembaringan ada tertancap sebatang golok liu yap tu, ujungnya golok menusuk sehelai kertas. Karena lemasnya golok, ujungnya masih terus bergoyang perlahan. Itulah benda tadi yang berwarna putih mengkilap. Inilah permainan mengirim surat dengan perantaraan golok kata Kui Chiang tertawa. Ia tidak takut atau berkecil hati. Dia menyangka dengan begini dia dapat menggertak mundur padaku. Dia salah lihat. Coba lihat dulu apa dia tulis seng istri menganjuri. Kui Chiang mencabut golok itu, mengambil kertasnya. Ia membaca, lebih dahulu adat kehormatan, kemudian baru mengangkat senjata. Dengan mengirim surat golok ini, aku memberi tempo tiga hari kepadamu, supaya kau lekas meninggalkan gunung ini. Di belakang itu ada tambahannya lagi, yang berbunyi, jikalau kau memandang ringan pemberian ingat ini, maka aku akan mengambil sesuatu yang kamu paling hargakan. Setelah itu nanti kau bakal berduka dan menyesal seumur hidup kamu. Kui Chiang tertawa. Yang kami paling hargakan ialah jiwa kami katanya, memandang enteng. Kelihatannya dia orang liahai dan terhormat. Kenapa dia menggunai kerehina ini untuk menggertak orang? Ya, inilah aneh kata Sian Niu. Inilah yang membuat aku heran. Tiba-tiba Kui Chiang pun sadar. Memang aneh perbuatan orang itu. Bukankah dialihai? Buat apa dia berbuat begini? Kenapa dia seperti juri terhadap keluarga tau? Bukankah, kalau mereka bertempur, belum tahu siapa yang bakal menang atau kalah? Kenapa kau terus-terusan beri ingat dan digertak itu? Ketika itu terdengar suara tindakan ramai mendatangi. Tempo Kui Chiang membuka pintu kamar, buat melihat, ia mendapatkan tau Leng Chiok datang bersama-sama Leng Hu dan Leng Cek serta Leng Cien dan Tiat Molek. Mereka datangnya tanpa janji terlebih dulu. Itulah sebab mereka telah mendapat dengar suara dan gerak-geriknya Kui Chiang dan istrinya. Kui Chiang lantas memberi lihat surat ancaman itu. Muka Leng Cek lantas berubah, terus ia berkata seorang diri, inilah pasti perbuatan Hong Hong Jiee. Kabarnya dialah kakak seperguruan Cheng Cheng Jiee dan sekarang dia datang guna mendukung adik seperguruannya itu. Tau Leng Hu menjadi pemimpin rimba hijau di wilayah utara tetapi mendengar disebutnya nama Hong Hong Jiee, air mukanya lantas menjadi berubah. Itu menandakan bahwa Hong Hong Jiee benar-benar bukan sembelarang orang. Sebenarnya Hong Hong Jiee muncul dalam dunia sungai telaga baru beberapa tahun saja. Tau An Kui Chiang tertawa. Dia kata, Tau aku, aku telah memberikan janjiku kepadamu, meski mesti mati, aku tidak bakal menyesal. Aku tidak ambil mumat dia Cheng Cheng Jiee atau Hong Hong Jiee, akan aku tempur mereka itu. Aku mau lihat. Hong Hong Jiee orang macam apa di dalam tempo tiga hari dia bisa mengambil kepala di batang leherku ini. Kui Chiang menganggap kata-kata surat ancaman itu mengenai barang yang paling dihargakan adalah batok kepalanya. Dengan perlahan Tau Leng Hu mendapat pulang ketenangan dirinya. Kui Chiang katanya tertawa pada iparnya itu, setelah menyembunyikan diri sepuluh tahun, semangat mugagah tak kurang daripada dulu hari itu. Baiklah. Kau tidak takut, apapunlah kami Tau Keng Go Ho, kami bukan bangsa takut mampus. Segera aku menitahkan semua Tau Bak membuat penjagaan keras selama tiga hari ini. Chiang dan malam kita mesti waspada. Kita berjumlah besar, di sini juga ada Leng Tai Hiap, kenapa kita mesti takut pada Hong Hong Jiee. Kata-kata Jago Tau Kece ini dibuktikan dengan titahnya yang diberikan kepada orang-orangnya, untuk semua melakukan penjagaan dengan berhati-hati. Tau An Kui Chiang dan istrinya tidak berdiam saja, mereka juga bergantian membantu melakukan pengawasan. Dalam suasana tegang itu mereka berhasil tiga hari dan dua malam tanpa terjadi sesuatu. Maka di malam ketiga, malam terakhir, orang membuat penjagaan istimewa. Di mana-mana api dipasang terang-terang dan semua orang seperti lupa tidur. Sekalipun yang tidak bertugas, matanya turut tak dipejamkan. Pada kira jam tiga maka di ujung barat laut perbentengan telah terdengar satu suara nyaring jelas, Hong Hong Jiee datang. Tau An Kui Chiang bersama istrinya berada di dalam kamar ketika mereka mendapat dengar seruan itu. Tau Sian Hyo lantas menyambar busurnya, untuk pergi keluar, tetapi suaminya mencegah. Segera juga terdengar seruan serupa, yang datangnya dari ujung timur laut. Hong Hong Jiee datang. Beruntun empat kali suara itu mendengung, setiap kalinya di ujung penjuru perbentengan. Tau An Kui Chiang terkejut juga. Hebat pihak lawan itu. Hektometer. Hektometer. Hektometer demikian ia lantas mendengar suara, yang datangnya dari luar kamarnya. Ia mengenali baik, itulah suara yang ia dengar pada beberapa malam yang lalu. Ia lantas beseru dengan pedang di tangan, ia lompat keluar. Justeru itu terdengar teriakannya Tau Sian Hyo. Selaka, disusul dengan jeritan bayi yang menangis kaget, disusul pula dengan teriakan bujang dan babu pengasuh yang berisik dan kacau. Satu bayangan tubuh yang hitam pun mencelat naik ke atas genteng di belakang kamar, terus kabur ke arah barat. Saking pesatnya, dalam sekejapan bayangan itu sudah melalui belasan rumah. Kui Chiang mimpi pun tidak bahwa Hong Hong Jie mengarah bayinya, ia kaget bukan main, ia lantas lari mengejar sekeras bisa, hingga dengan cepat ia telah meninggalkan orang-orang di sebelah belakangnya. Bagaikan angin, ia lari terus sampai di tepian gunung. Di depan matanya ia melihat sesosok tubuh yang hitam, hanya di lain saat. Benda hitam itu lenyap walaupun rembulan bercahaya guram hingga mestinya ia masih bisa mendapat lihat. Tau Sian Hyo, yang menyusul, heran melihat sikap suaminya itu, tanpa menanya lagi, ia dapat menduga kepada hal buruk. Setelah menikah 10 tahun lebih, baru sekarang mereka memperoleh putera, bisa dimengerti bahwa luar biasa kesayangan mereka terhadap anak mereka. Maka itu, ia berdiam mengawasi suaminya, yang pun menjublak mengawasi padanya. Keduanya ruwet pikirannya hingga mereka tak tahu harus mengucapkan apa. Baru selang sejenak, Tau An Kui Chiang dapat juga menguasai harinya. Seng istri sebaliknya tak dapat menahan keluarnya air matanya. Tak lama tibalah Tau Leng Chiok beramai. Melihat saudaranya sekalian, tak sanggup Sian Hyo bertahan lagi, ia lantas menangis, sembari menangis, ia kata, Tau Ako, keponakanmu hilang. Mukanya Leng Chiok menjadi merah. Ia jengah sekali. Liok Moai, kau sabar, kata ia, memujuk adik yang nomor 6 itu. Mari kita pulang dulu untuk berdamai terlebih jauh. Kui Chiang setuju, maka pulanglah mereka ke benteng. Leng Chiok memanggil kumpul semua saudaranya, bersama-sama mereka berapat di dalam kamar rahasia. Keluarga Tau menjadi keluarga rimbah hijau yang berkenamaan selama puluhan tahun. Kali ini walaupun mereka berjaga-jaga keras, benteng mereka masih dapat didatangi Hong Kong Jie, yang dapat masuk dengan merdeka, yang merdeka juga mengambil barang apa yang disukainya, tentu. Sekali mereka gusar dan malu sekali. Itulah hinaan besar untuk mereka. Baru-baru ini mereka dipermainkan Cheng Cheng Jie, sekarang lebih hebat lagi. Mana dapat mereka diam saja? Lima saudara Tau itu gusar semua, dalam murkanya, pikiran mereka pun kacau. Lantas ada yang menyarankan surat tantangan terhadap Hong Kong Jie atau menyerbu ke rumah Hong Pek Tong, guna membekuk semua anggauta keluarganya, supaya orang-orang tawanan itu dapat dipakai sebagai bahan pertukaran. Hong Hong Jie tak ketahuan tempat kediamannya, kemana kita menyampaikan surat tantangan untuknya kata Leng Chiu. Kalau kita minta perantaraannya Hong Pek Tong atau Cheng Cheng Jie, pasti itu bakal mendatangkan tertawaan orang. Di dalam rimba persilatan ada aturan, surat tantangan mesti disampaikan langsung kepada orang yang tersangkut sendiri. Kalau orang memakai perantara, itu menyatakan si penantang tidak punya guna, lebih lagi kalau si perantara justru sahabatnya musuh. Keluarga Tau pemimpin rimba hijau, tak dapat keluarga itu berbuat demikian. Kata Leng Chiu kemudian, kalau begitu tidak ada lain jalan daripada kita serbu keluarga Hong untuk membekuk semua anggautanya. Tauan Kui Chiang bangun berdiri. Seorang laki-laki mesti berbuat secara laki-laki juga kata dia nyaring. Hong Hong Jie menggunai care rendah yang busuk sekali, mana dapat kita menelat perbuatan buruknya itu? Tau Leng Chiu menghela nafas. Begini tak dapat, begitu tak dapat, paling baik kita mengaku kalah saja, kata dia lesu. Liok Moai, baiklah besok kamu suami istri pergi turun gunung, tak usah kau turut pula kami di dalam air keruh ini. Kami hendak menyatakan kepada Ong Pek Tong dan Cheng Cheng Jie bahwa kami sudah kalah dan suka menyerah, lalu kami akan menyerahkan benteng kami ini kepada mereka. Teranglah Hong Hong Jie menculik putramu sebab dia menghendaki kamu suami istri mengundurkan diri, jangan kamu campur urusan kami di sini. Jikalau kamu sudah mundur, buat apa dia dengan anak kamu? Maka itu, tentu dia bakal menyerahkannya pulang. Ketika itu Toan Kui Chiang mendapat satu pikiran. Ia ingat besok ada hari perjanjian pertemuan di antara Cheng Cheng Jie dan Tau Leng Chiu, itu artinya, besok Cheng Cheng Jie bakal datang. Maka ia lantas katanya Ring, Tau aku, kau keliru. Dengan kau berbuat demikian bukan cuma nama keluarga Tau menjadi runtuh, aku si orang Shitoan sendiri bakal tidak mempunyai muka lagi untuk ditaruh dalam dunia Kang O. Besok Cheng Cheng Jie bakal datang, nanti aku tempur dia. Mungkin aku bukan tandingannya tetapi aku mengharapi kemenangan, andai kata aku berhasil, Hong Hong Jie tentulah bakal muncul sendirinya. Maka itu waktu kami berdua saudara akan menempur mati-matian kepadanya. Inilah yang diharap Leng Chiu dengan kata-katanya barusan. Ia ingin kata-kata itu keluar sendiri dari mulutnya Seng Ipar. Karena itu, ia lantas kata, Moai Ho termasur sekali, maaf, aku kesalahan omong. Memang benar, seorang laki-laki lebih baik terbinasa daripada terhina. Perkara telah menjadi begini rupa, baik, mari kita mengadu, iwa kita. Mungkin sekali besok Hong Hong Jie datang bersama adik seperguruannya. Sampai di situ rapat mereka, semua lantas keluar untuk masing-masing beristirahat. Toan Kui Chiang dan istrinya mencoba menyingkirkan kedukaan mereka. Besok mereka akan menghadapi lawan tangguh, maka keduanya lantas duduk bersemedi, guna mengumpul tenaga. Kapan Seng besok muncul, dari masih pagi sekali orang sudah bangun tidur. Semua lantas merasa hati masing-masing tegang sendirinya. Mereka sudah lantas siap sedia menanti tibanya rombongan Cheng Cheng Jie. Sampai siang, Cheng Cheng Jie belum juga datang. Orang heran, orang membicarakannya, menduga-duga. Lawan datang atau tidak? Kenapa lawan terlambat? Tepat tengah hari, selagi orang menanti-nanti, mereka mendengar tiga kali suara panah nyaring. Itulah tanda tangan rimba hijau. Benar saja, habis itu terlihat masuknya seorang taubak, yang terus berkata, Cheng Cheng Jie sudah datang. Dia minta bicara kepada Cechu semua. Sekarang dia lagi menantikan di depan gunung. Lima saudara tau sudah lantas menjemput senjatanya masing-masing, dengan cepat mereka bertindak keluar. Kui Chiang mengikuti bersama istrinya dan Ceng serta molek. Sebagai tetamu, atau setengah tetamu, mereka mesti berjalan belakangan. Sampai di lapangan di luar, di sana cuma nampak satu orang yang romanya mirip kunyuk. Dialah Cheng Cheng Jie, tiap molek membisiki Kui Chiang. Janji kali ini janji di antara Ong Pek Tong dan Tau Leng Chiok, guna suatu keputusan orang bertempur atau menakluk, benar pihak Ong Pek Tong mengajukan surat yang terbubuhkan. Tanda tangannya berdua Cheng Cheng Jie, sebenarnya dialah orang yang bersangkutan. Seharusnya Ong Pek Tong muncul bersama sejumlah orangnya. Maka itu aneh sekarang cuma Cheng Cheng Jie seorang yang nampak. Karena orang heran, kembali hati mereka dibikin tambah tegang. Tau Leng Chiok Dong Kho sekali. Segera ia maju menghampirkan. Mana Ong Cechu dia tanya singkat, suaranya kaku. Cheng Cheng Jie menjawab sambil tertawa, Apakah kau sudah rampung menulis surat pernyataan taklukmu atau belum? Kalau sudah, mari serahkan padaku, untuk aku bawa pulang, buat diserahkan lebih jauh pada Ong Cechu. Setelah Ong Cechu menerima surat menaklukmu itu, pasti dia akan datang sendiri kemari. Leng Chiok Gusar bukan main. Dialah pemimpin suatu rombongan rimba hijau, dia mendongkol sekali, hatinya panas. Tapi dia dapat tertawa bergelak. Sekarang kau bicara urusan itu, apakah itu bukan masih terlalu pagi di atanya? Sabar. Kalau Ong Cechu tidak datang, baiklah, urusan kedua pihak boleh ditunda dulu. Di sini ada seorang sahabat yang ingin membuat perhitungan denganmu. Tanpa menanti lagi, Toan Kui Chiang bertindak ke depan. Ia menghadapi Cheng Cheng Jie, untuk terus berkata dengan tawar, Bukankah kejadian semalam itu perbuatan kakak seperguruanmu? Cheng Cheng Jie tertawa. Kejadian apakah itu? Ia tanya. Hektometer. Apakah kau tak takut menjadi malu kalau aku menyebutkannya? Tanya Kui Chiang. Jikalau kamu hendak mencoba aku si orang si Toan, aku bersedia meluluskannya. Kenapa kamu mesti menculik anakku yang baru berumur satu bulan? Perbuatan itu perbuatan orang gagah dari golongan manakah? Cheng Cheng Jie tertawa terbahak. Kiranya kau bicara dari kejadian tersebut itu dia mengulangi. Benar. Itulah perbuatan kakak seperguruanku. Kakak seperguruanku menyayangi namamu yang besar, tak ingin ia narnamu itu rusak hingga dirimu turut bercelaka, dari itu dengan maksud baiknya, dia sudah berulang kali memberi nasihat padamu, tetapi siapa suruh kau tidak mau mendengar kata? Fui Kui Chiang berludah. Maksud baik demikian macam ini cuma dapat diucapkan oleh seorang manusia hinagina. Baiklah, kita jangan bicara saja. Mana saudaramu itu, suruh dia datang menemui aku. Awas kata Cheng Cheng Jie, suaranya dalam. Kalau lagi sekali kau caci kakak seperguruanku itu, nanti aku tidak mau berlaku sungkan lagi kepadamu. Jangan kau berjumawa dengan namamu yang terkenal sebagai Tai Hiap, seorang jago besar, sebenarnya kakakku tak melihat barang sebelah metu juga. Masih terlalu pagi untuk kau menemui kakak seperguruanku itu. Sebelum menemui dia, baik kau ketemukan dulu pedangku ini. Bagaimana, kau maju seorang diri atau kamu semua maju berbareng?